Bahagia berkurban, bahagiakan sesama, bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Yang mendengarkan melalui aplikasi, radio manual, ataupun di web streaming di www.radiotarbiyahsunnah.com Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, di edisi yang spesial. Kita berada di tepi sungai Citarum, ada slogannya dari pemerintah kita, Citarum Harum. Dan ini terus diwujudkan, dan kali ini kondisinya terbalik. Saya sedang bersama host kita yang biasanya berada di posisi host, yaitu Kang Cebi. Gimana Kang Cebi hari ini kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, posisi yang terbalik. Terbalik ya, jadi diwawancara nih. Jadi diwawancara, Masya Allah. Pada kesempatan ini, di podcast ini kita akan bincang-bincang soal kurban ya Kang. Nah, Kang Cebi gimana? Kurban tahun ini apa yang ditawarkan ke para jamaah Tarbiyah Sunnah, ataupun para pemirsa sekalian? Apa itu Kang? Mungkin disampaikan. Baik, Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wabarakat. Ya, kurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah, melalui Tarbiyah Sunnah Peduli. Seperti biasa, dari tahun ke tahun tentunya kami akan menawarkan bukan hanya kualitas hewan kurban yang memenuhi syarat, tapi juga dari segi kemudahan-kemudahan. Apa saja itu? Dari segi kemudahan-kemudahan. Di antaranya adalah kemudahan tidak harus susah-susah mendatangi kandang atau mencari hewan kurban. Dan kita siapkan hewan kurban yang terbaik, yang memang kita pilihkan dan memang diawasi oleh para asatid tentunya. Bagaimana pemilihan hewan kurbannya dari segi umur ataupun hal-hal lainnya. Juga kita perhatikan kesehatan. Nah, kesehatan nih. Kesehatan hewan kurbannya baik itu sapi ataupun domba. Apa sih kadang-kadang orang bertanya-tanya, domba sama kambing? Jadi yang kita tawarkan ini domba atau kambing? Itu mungkin perlu dijelaskan ya. Ya, sebetulnya kambing itu kan, ya kambing ya. Kambing itu beda dengan domba. Beda ya. Beda dengan domba. Dan dari segi umur kepantasan untuk dikorbankannya juga beda. Jadi Ana pernah tanya langsung ke para asatid itu, kalau kambing itu satu tahun, kalau domba itu di atas enam bulan itu sudah bisa dikorbankan. Bedanya kambing dan domba tadi, apa namanya, secara fisik? Ada perbedaan ini gak itu? Pasti, pasti ada. Di kita itu ada dua jenis domba, dua jenis kambing yang suka dipakai kurban. Itu kambing PE, peranakan Etawa. Bukan PA ya? PA ya, bukan. Cirinya itu apa namanya, kupingnya itu agak panjang. Nah, kalau yang ada kambing, ya istilah masyarakatnya kambing kacang ya. Oh, kambing kacang. Itu biasanya agak kecil, terus memang kupingnya itu ya ke atas lah. Enggak jatuh ke bawah gitu. Dia ada tanduknya gak kalau kambing itu? Ada, ada. Kalau yang jantan ada. Tapi satu atau dua kasus, ya gak banyak sih. Tidak umum gitu. Betina juga, baik kambing atau domba, ada yang suka muncul tanduknya. Cuman memang muncul tanduknya tidak seperti jantan. Kalau domba, di kita itu kebanyakan domba garut ya. Domba garut. Nah, cirinya domba garut itu telinganya kayak yang cacat gitu. Kecil dia. Ya. Tapi itu bukan cacat ya? Bukan, itu memang genetik aja domba garut. Cirinya ya kupingnya kecil. Kalau sudah memang ada persilangan dengan beberapa jenis domba lainnya, sebetulnya banyak sih jenisnya. Ya, pasti banyak-banyak. Tapi gak akan kita bicarakan di sini ya. Bukan. Karena bukan podcast domba ini. Karena juga bukan ahli. Nah, itu. Ada yang agak panjang, tapi kalau untuk domba garut agak kecil. Khusus untuk di, apa namanya, jantan ya. Jadi yang di Tarbiasunah ini yang kita tawarkan adalah? Domba jantan. Domba jantan. Domba jantan. Garut lah mungkin ya. Kebanyakan jarut. Kebanyakan garut. Dan pada umumnya di Jawa Barat ini, ini jarang yang kambing. Jarang yang kambing. Iya. Gak ma'ruf lah ya? Iya, gak ma'ruf. Makanya anak merasa aman kalau di Bandung. Karena berjenggot. Biasanya ke Jakarta yang berjenggot-jenggot. Iya. Ini memang ada beberapa pertanyaan netizen tadi. Dari followers, dari para penengah, juga pemirsa nanya. Jadi domba atau kambing? Kadang-kadang admin kita juga mungkin menjelaskannya agak sulit ya. Jadi mudah-mudahan terjawab ya dengan penjelasan barusan. Ini ada juga pertanyaan dari followers Radio Tarbiya Sunnah nanya. Kita yang berkorban ini dapet jatah gak sih sebenarnya? Nah, iya. Pasti kita akan tanyakan. Jadi kalau yang sudah sering, kalau yang sudah sering. Insya Allah, udah paham lah ya. Ini udah paham. Beliau selalu ketika nanti tanya ke admin, admin itu akan memberikan formulir isian. PIAWA ya. Dan di paling bawah itu ada jatah daging mau diambil atau tidak. Biasanya pada nanya lagi, ini apa ya? Kemungkinan mereka kurang paham juga bahwa secara syariat kan boleh. Yang kurban itu mengambil bagian dari hewan kurban tersebut. Nah, itu kami memang memberikan fasilitas istimewa. Salah satu fasilitas istimewa di YTS itu adalah kita akan tawarkan mau, kalau yang domba dulu ya. Yang domba dulu. Kalau domba dulu kita akan tawarkan mau ngambil atau tidak. Biasanya kita akan siapkan satu potong paha belakang. Paha belakang, boleh kanan kiri lah ya. Suka ada bedanya gak tuh? Gak beda, sama aja. Sama aja, cuma kalau paha belakang itu insya Allah lebih besar. Lebih besar ininya. Lalu juga selain itu, apabila ada permintaan-permintaan khusus, kita juga layani. Misalkan, iganya kan. Oh iya. Kami mau iganya, ditambah iganya boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Tapi ya jangan semuanya gitu ya. Kebanyakan. Cuma numpangnya beli ya. Betul gitu, cuma jangan numpangnya beli. Ataupun, nah ini, kalau itu untuk domba ya. Iya, untuk domba. Rata-rata kita satu paha, jadi disiapkan. Dan, bisa ketukar atau tidak? Nah, dengan sistem yang kita bangun, di... Udah beberapa tahun kita ya? Iya, beberapa tahun dengan pengalaman kita, itu kita insya Allah tidak tertukar. Karena nanti di domba tersebut, dari semenjak beli, itu kita sudah kasih nomor. Nah, di penyembelihan juga tuh nanti, ada dari alur penyembelihan itu, nomor itu tetap nempel di domba tersebut. Domba tersebut. Sehingga pas nanti dikuliti, jadi, pahanya itu salah satu paha yang memang diambil, itu nomor itu ada. Jadi gak akan ketukar ya? Gak akan ketukar. Misalkan, kan kita itu punya ada dua... Alternatif ya, untuk domba ya, pilihannya ya. Bisa dilihat lah, kalau kurang jelas nanti di media sosial ya, di IG juga kita sudah sebar. Itu, kalau yang besar, atau domba gold ya, itu memang pasti pahanya besar. Pahanya besar. Dan kalau yang silver, pahanya ya agak kecil lah gitu ya. Karena memang bobotnya juga agak berbeda. Dan memang di paha itu, tempat numpuknya daging domba ya, di paha-pahanya rata-rata seperti itu. Nah terus tadi kan, kalau kita kan ngambil tempat penyembelihan itu di Masjid Umar Bin Khotor ya, terus di Masjid Al Furqan, dua itu ya. Sama mungkin insya Allah di Cianjur. Jadi desa binan kita di kampung apa? Cugnang. Awilarangan. Awilarangan, desa Benjot. Kecamatan Cugnang. Kecamatan Cugnang, benar. Kalau rumahnya misalnya jauh nih, dari Umar Bin Khotor atau jauh dari Al Furqan nih, diantar atau suruh ngambil sendiri kan? Gak masalah ya. Kita Bandung Raya, itu kita akan fasilitasi, untuk daging bagian domba, ataupun sapi ya. Kalau sapi memang kita siapkan di 3 kilogram. Jadi kalau sapi haknya 3 kilogram ya? Kita siapkan di 3 kilogram, dan itu daging semua. Kalau sapi misalnya request paha, seperti di bagian kambing. Boleh. Itu 3 kilogram juga atau lebih? Kalau gak satu paha dong, sampai gede. Sampai gede. Tapi ada yang suka request, saya tidak mau daging full. Dagingnya cuma berapa kilo, tapi kami mau menamanya, cokornya lah, atau misalkan ada khas dalam atau apa gitu. Di request aja, nanti kita akan kirimkan insya Allah. Kita akan berusaha untuk melayani haknya, dari para peserta penitipan kurban itu, kita akan berikan haknya. Tadi kita akan antarkan. Diantar. Diantarkan. Biasanya setelah daftar, setelah transfer, kita akan berikan tadi formulir, dan nanti ada alamat lengkap, dan nomor WA aktif. Dari situ kita akan berikan fasilitas pengantaran. Di hari yang sama? Pada hari hak. Hari penyembelian. Tidak di esokan, dan itu dagingnya masih segar. Masih fresh ya? Ya masih segar, masih fresh. Dan bisa dikatakan, sebelum kita bagikan ke warga, yang hak para mudohi ya, itu sudah diberikan, sudah diantarkan. Kita masih motong-motong disini, hak-hak mereka sudah diantarkan lebih dulu. Jadi pekerjaannya didahulukan ya? Betul, didahulukan biar masing-masing menerima daging segar. Tidak di es dulu lah. Baik, ini memang tadi melanjutkan pertanyaan dari netizen nih, apa? Saya mau kurban sapi di Tarbiasunah, misalnya gitu ya. Tapi saya juga ingin bagi-bagi ke saudara saya, saudara dekat saya. Saya dapat berapa bagian nih kira-kira? Nah. Ini beneran nih pertanyaan. Iya pertanyaan. Itu kita ada maksimal 10 ganting lah atau apa ya. Ganting ya atau 10 keresek ya, 10 bungkus ya. Bisa difasilitasi begitu ya. Kita bisa fasilitasi 10 bungkus, biar ada tetangganya mungkin ada saudaranya atau apa. Kita pesan saja boleh 10 bungkus. Nanti dikirimkan sepertiannya. Iya. Tadi ya. Tapi nih, kalau yang memang kurban sapinya, saya mau kurban sapinya satu aja. Satu ekor sendiri. Untuk satu keluarga kami itu satu ekor. Boleh kita fasilitasi. Harganya berapa? Silahkan hubungi admin saja di 0811 216 1476. Nah, kita itu bisa custom. Takutnya misalnya, kami ingin satu sapi untuk satu keluarga, tapi kayaknya kalau budget seperti yang di YTS ini, kemahalan nih bagi kami. Bisa turun gak sih? Boleh. Atau sebaliknya, kemurahan nih buat saya. Kemurahan, kami ingin yang lebih super lagi. Limusin misalnya gitu ya. Limusin atau mungkin bobotnya yang 600, 700. Bisa insya Allah ya. Insya Allah kita fasilitasi. Alhamdulillah, koneksi kami ya banyak lah. Banyak untuk penyediaan sapi-sapi kurban yang memang para petaninya atau agen-agennya atau yang kita bisa beli dari mereka itu memang diawasi oleh Departemen Kesehatan. Penas Kesehatan. Jadi insya Allah. Nah, biasanya kalau tadi kan domba ada jenis domba, ada kamping, ada domba garut ya yang kita akan sediakan hewan kurbannya di Tarbiyah Sunnah. Kalau sapi-sapi jenis apa yang akan disediakan di kita? Yang jelas sapinya bukan sapi Bali atau sapi Kupang. Itu karena kecil. Jadi kita memang mencari bobot sapi yang besar-besar bisa di limusin atau sapi Jawa ya. Sapi Jawa. Sapi Jawa. Ada limusin, sapi Jawa gitu. di antara dua itu. Kebanyakan sih pada umumnya di antara dua itu. Memang ada juga sapi yang dari Belanda tuh. Apa sapi Belanda tuh? Bukan sapi penyajah ya? Bukan ya. Bukan, saya lupa lagi ya namanya tapi biasanya itu sapi perah tapi jantannya. Itu ada yang bobotnya besar dan itu harganya murah. Itu kita tidak pakai. Kita tidak pakai karena memang kualitas dagingnya juga bukan memang dihususkan sapi pedaging. Kalau sapi pedaging itu sapi Jawa, sapi atau PO juga bisa peranakan Ongol ya. Peranakan Ongol. Up to date baik itu sapi ataupun itu domba. Ketika, jadi kita ada-ada tim medianya dari Tarbiah Sunah Peduli dan Tarbiah Sunah Media itu kerjasama ada tim medianya. Sehingga sapi, ini kita terangkan dulu alurnya sedikit ya. Boleh, silahkan. Dari pertama kita dari pemirsa atau netizen dimanapun yang mau titip ke Yayasan Tarbiah Sunah itu setelah transfer itu tinggal nunggu satu atau dua hari bahkan bisa saat itu juga. Kalau pas tempat waktunya ya. Pas waktunya kita akan kirimkan foto hewan kurban beliau. Dan dengan ciri-ciri spesifiknya lah ya. Ada yang mungkin matanya hitam atau gimana ya. Macam-macam warna. Tapi rata-rata kita cari yang putih. Jarang yang kita yang berikan yang hitam. Kecuali memang ya bagus dombanya. Jarang sekali dan mungkin ya stoknya gitu ya. Betul. Kan kita ada di range berat ya. Jadi kalau kira-kira di stoknya agak kurang ya kita cari yang hitam juga. Kalau beratnya bagus ya udah kita ambil. Nah itu dari itu kita berikan fotonya. Setelah itu dia sudah punya pegangan tuh. Hewan kurbannya itu. Yang ini. Nanti di hari H waktu penyembelian itu kita akan berikan video penyembelihannya. Dan insya Allah nomernya tidak tertukar dan hewannya itu. Dan kalau memang itu nomor urutnya misalkan nomor urut satu maka dia akan lebih pagi tuh. Di sesuai nomor urut ya? Lebih pagi di sembelihnya nomor satu. Kalau akhir-akhir misalkan ah hari min dua. Kita terakhir nanti min dua. Hari min dua ya penerimaannya. Hari min dua ya penerimaannya. Kalau yang akhir-akhir ya tunggu aja. Tapi insya Allah sepanjang pengalaman kita penyembelihan itu tidak ada yang lewat zuhur. Jadi semuanya dengan alhamdulillah dengan sistem yang kita bangun terutama yang di Masjid Umar bin Hotob di Selacau. Itu kita tidak ada yang lewat zuhur. Jadi sebelum sholat zuhur penyembelian sudah selesai. Sudah selesai. Sudah dapat itu memang up to date. Bisa segera. Bisa segera. Sudah kelewat panjang. Malu atau gimana gitu. Mau nyomot sate gitu. Jadi kita itu up to date. Dikasih videonya tinggal tunggu aja. Nah lalu beberapa jam setelah itu insya Allah kalau yang minta bagiannya insya Allah diantarkan. Gratis. Gratis. Sudah termasuk dari apa? Yang ditransporkan itu biaya yang dikirimkan. Mungkin ini terakhir ya. Nanti kita biar mempermudah netizen juga menyimaknya. Tidak terlalu panjang. Biasanya nih siapa aja yang suka nyembeli? Ada gak asatid kita yang suka ikut nyembeli? Oh iya. Kalau tim intinya anak sendiri. Lalu juga ada guru kita Lustad Abu Haidah. Kalau tidak haji beliau memang selalu. Dan kalau beliau hadir pasti yang pertama gongnya itu beliau. Pertama kali nyembeli itu beliau. Sapi atau domba itu beliau biasanya? Akhir-akhir ini domba. Akhir ini domba. Kalau dulu-dulu sapi. Suka sapi. Karena sapinya gede-gede itu. Lalu juga ada Ustaz Abu Umar. Ustaz Fandi Kasibara. Ustaz yang mengasuh Aisar. Pengajar di Mahat kita. Pengajar juga di Mahat Tarbiasuna. Ustaz Haidar. Ustaz Haidar. Ustaz Haidar Askarul Kohar. Selain asatid itu, Ihwan-Iwan juga ada. Dan tetap dengan pengawasan para asatid ya? Dengan pengawasan para asatid dan kita pernah kita dulu ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Jadi kita arahkan dan insya Allah alat penyembelihannya tajam. Sudah diasah. Sudah diasah khusus gitu ya dengan ketajaman iris kertas dan iris plastik lah insya Allah. Kalau di Jalan Jurang, di Al-Furqan Jalan Jurang, Kota Bandung itu penanggung jawabnya adalah Pak Dadai. Ketua DKM, Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang Baikantum yang sudah sering ke misal Al-Furqan insya Allah ma'ruf lah dengan beliau gitu. Dan perlakuannya sama. Dari Al-Furqan juga nanti akan dikirimkan pihak admin. Pia admin 0811-216-1476. Baik, Jazakumul Harikang Cepi sudah hadir di podcast Tarbiyah Surah, POTS ya Alhamdulillah. Dan sampai jumpa kembali di POTS berikutnya. Para pemirsa juga para pendengar Radio Tarbiyah Surah dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin berkorban bersama Tarbiyah Surah nanti bisa menghubungi di nomor 0811-216-1476. Nanti juga akan dicantumkan di podcast ini. Demikian kita tutup podcast kali ini dengan doa kafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu Allah ilaha ilaha antara astagfirullah wa atubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.